Ini adalah video lanjutan yang membahas tuntas bagaimana kaca one way. Bagi anda yang bingung, bisa ditonton part sebelumnya. Dari penjelasan sebelumnya, cara kaca one way bekerja cukup menguntungkan jika diterapkan pada bangunan. Apalagi yang paling diunggulkan adalah performanya dalam memfilter panas. Lalu bagaimana dengan keamanannya ya? Nah, untuk meningkatkan kembali performanya, misalnya nih kalau saya sudah memakai yang paling pekat warnanya pun masih gelap nih, eh masih, sorry, masih panas ya. Karena rumah saya itu menghadap ke barat, jadi panas sorenya itu bener-bener panas banget gitu ya. Performa dari kaca ini masih bisa ditingkatkan, yaitu diproses. Nah, untuk sekarang nih kaca one way, produknya ini sudah bisa ditemper juga. Jadi performanya itu selain kalau untuk ditingkatkan untuk memfilter panas, ini juga bisa ditingkatkan untuk safety-nya supaya dia lebih kuat. Nah, contohnya sekarang memang banyak ya rumah-rumah di komplek yang sudah tidak menggunakan jerjak besi. Nah, takutnya itu dia gampang pecah. Jadi, biasanya akan ditingkatkan kekuatannya itu dengan mentemper kaca one way ini. Jadi, tidak semua jenis kaca itu bisa ditemper ya. Jadi, dulu memang ada kaca one way yang memang kalau ditemper itu performanya untuk memfilter panasnya itu akan hilang. Nah, jadi untuk yang sekarang nih produk kaca one way sudah sangat bagus. Jadi, kalaupun ditemper performanya untuk memfilter panasnya itu tetap bagus. Kemudian kekuatannya itu juga dapat. Nah, kalau pengen lebih memfilter panas lagi nih, misalnya yang tadi kalau cuma kaca si one way ini aja, panas yang masuk itu hanya dikurangin sedikit misalnya. Saya mau meningkatkan lagi. Bisa nggak? Jadi, bisa ya. Jadi, kita bisa meningkatkan lagi ke laminate. Kalau yang tidak mengerti laminate apa sih bedanya tempered dengan laminate itu, kita bisa lihat di video kita yang sebelumnya ya. Jadi, selain di laminate itu, bisa juga di IGU. Jadi, kalau yang memang performa yang paling bagus untuk memfilter panas itu adalah di IGU. Jadi, IGU itu kaca apa ya? Ada juga ya, linknya nanti kita cantamkan di bawah. Tinggal di-click aja video kita tentang IGU. Nah, pengaplikasian kaca-kaca ini kalau memang setelah ditingkatkan performanya nih, misalnya sudah di-tempered, sudah di-laminate, kemudian sudah di IGU, biasanya digunakan di mana? Nah, biasanya kaca yang IGU itu terdapat di jendela-jendela ataupun pintu sliding yang ada di apartemen. Kemudian, kalau misalnya yang laminate nih, biasanya akan dipakai di void ataupun jendela, kanopi kaca ya, ataupun jendela. Dan biasanya kalau laminate ini kan dua menjadi satu nih, salah satunya itu ataupun dua-duanya itu biasanya akan ditingkatkan lagi performanya itu dengan cara di-tempered. Nah, sehingga kalau misalnya nih, kalau diletakkan, dipasang sebagai kanopi kaca nih, sebagai void nih, kalau kejatuhan renting pohon, ataupun ada batu yang melayang gitu ya. Jadi, kalau mengenai salah satu kaca yang memang sudah di-tempered, maka kemungkinan pecahnya itu akan lebih sedikit, jadi akan lebih kuat. Nah, kesimpulannya itu udah paham ya, apa itu kaca one way ya? Jadi, kaca one way itu nggak melulu, cuma terlihat dari satu arah. Jadi, sebenarnya dari kedua arah itu bisa, cuma pada saat di siang hari, pada saat terik matahari itu terik-teriknya nih, yang dari luar itu nggak akan pernah bisa lihat ke dalam. Tetapi, pada malam hari, kalau di dalam ruangan kita menghidupkan lampu dan di luar itu gelap, maka dari luar orang akan tetap melihat akses ke dalam ruangan. Jadi, nggak melulu one way, itu adalah kaca satu arah, oke? Tetapi, lebih ke penggunaannya yang biasanya untuk memfilter panas, kemudian ya, untuk supaya dalam ruangan itu nggak terlalu panas ya, memfilter panas dan juga memfilter cahaya. Biar nggak terlalu banyak cahaya. Nah, bagi kalian yang masih bingung nih, atau pengen nanya nih, ada pertanyaan lagi yang seputar si one way ini, boleh ya, di kolom komentar di bawah. Jadi, kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.